WAPRO Pada suatu masa dan di suatu zaman, Dewa Siwa sedang keluar dari tempat pertapaannya. Hal tersebut menyebabkan Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa, menjadi sendirian. Kemudian pada waktu itu, Dewi Parwati ingin mandi karena khawatir diganggu oleh makhluk lain pada saat dia mandi. Maka Dewi Parwati menciptakan seorang anak, dia dinamakan Ganesha. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Ganesha adalah anak yang sangat berbaku, terutama kepada ibunya Parwati. Dia akan menuruti apapun yang dikatakan ibunya, tanpa memantah sedikitpun dan tanpa bertanya. Sifatnya yang lugu ini membuat Parwati semakin mengasih anaknya, Ganesha. Setelah mendapat perintah dari Parwati, Akhirnya, Ganesha pun mengosongkan kediaman Dewa Siwa dan tidak boleh ada yang masuk. Bahkan para tamu, termasuk Dewa dan para resi, juga tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kediaman Dewa Siwa. Akhirnya, pada waktu itu, Dewa Siwa pun pulang ke kediamannya. Dewa Siwa juga dilarang untuk masuk. Kemudian Dewa Siwa duduk di pelataran. Pada saat itu juga, ada resi yang kemudian datang dan bersik keras memasuki kediaman Dewa Siwa. Karena tidak mengenal sosok dari Dewa Ganesha, resi tersebut pun memaksa untuk masuk. Pada saat itu juga, terjadilah percekcokan yang sangat dalam antara Dewa Ganesha dan resi. Bahkan, karena bersik keras untuk memaksa masuk, maka Ganesha pun sempat mendorong resi tersebut. Ada beberapa Dewa lain yang menjadi kaget atas perlakuan Ganesha, termasuk Siwa. Karena kekurang ajaran, Siwa menjadi tidak melihat bukti kebaktian dari apa yang dilakukan oleh Dewa Ganesha kepada ibunya. Kemudian, karena dirasa begitu keterlaluan, Dewa Siwa pun mengayunkan Trisulanya dan memenggal kepala Ganesha. Setelah Parwati selesai mandi, akhirnya didapati putranya yang tergulek lemas tak bernyawa dan membuatnya menjadi sangat sedih. Akhirnya, Parwati meminta Siwa untuk menghidupkan Ganesha. Siwa pun yang sadar akan apa yang dilakukan tersebut, kemudian menyanggupi untuk menghidupkan kembali Ganesha. Kemudian, Brahma menyuruh abdinya, yaitu Paragana, untuk memenggal makhluk apapun yang dilihatnya ketika berjalan ke arah utara. Kemudian, mereka turun dan mendapati kepala gajah. Akhirnya, kepala gajah itu pun dipenggal untuk menggantikan kepala dari Ganesha. Ganesha kemudian tumbuh menjadi pria dewasa. Ganesha menjadi salah satu dewa yang terkenal di kalangan umat Hindu sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bala atau bencana, dan dewa kebijaksanaan. Kemudian, dewa Ganesha mengeruniai dua anak yang terkenal, yaitu kesemah atau kemakmuran, dan dewa laba atau keuntungan. selamat menikmati. Terima kasih.